Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Seorang pejabat Biro Federal Pelayanan Teknis Militer Rusia mengumumkan bahwa Rusia telah memulai pengiriman pertama sistem pertahanan udara S-400 pesanan India Dimitri Sugaev, Direktur Federal Service for Military Technical Corporation atau FSMTC mengumumkan kabar ini di sela-sela Dubai Airshow pada Minggu 14 November 2021 Pengiriman sistem pertahanan udara S-400 ke India telah dimulai dan berjalan sesuai jadwal, kata Sugaev Bats pertama S-400 ini diperkirakan akan dikerahkan ke wilayah barat India Dimana hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman udara dari Pakistan dan China Baik di era Donald Trump dan saat ini era Joe Biden Amerika telah memperingatkan India bahwa melanjutkan pembelian S-400 akan mengundang sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang melawan musuh Amerika alias Katsa Seperti yang kita tahu, Katsa adalah undang-undang yang mengatur sanksi yang akan dikenakan pada perusahaan di suatu negara yang berdagang dengan entitas di Rusia, Iran, dan Korea Utara Apakah ini peraturan yang fair? Oh tentu tidak fair Bagaimana mungkin undang-undang suatu negara bisa diberlakukan secara global untuk memaksa kehendak mereka Tapi itulah Amerika Hanya negara yang bisa berdiri di kakinya sendiri yang bisa melawannya India telah menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk S-400 pada 2018 Meskipun ada peringatan dari Amerika bahwa pembelian itu akan menuai sanksi Amerika telah memperlakukan sanksi terhadap China pada 2018 Karena pembelian jet tempur SU-35 dan S-400 dari Rusia China adalah pembeli luar negeri pertama S-400 Turki juga menghadapi sanksi karena memutuskan untuk melanjutkan pembelian S-400 Tapi Mesir masih belum ada kabar mengenai efek pembelian SU-35 mereka Dan dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah anggota parlemen Amerika berpendapat Bahwa Amerika harus memberikan India pengabayan sanksi katsa soal pembelian S-400 Hal ini mengingat keterlibatan New Delhi dalam aliansi kuat Yaitu aliansi yang terdiri dari empat negara untuk mengurung China Dimana empat negara itu adalah Amerika, Australia, Jepang, dan India Cerdik juga taktik India Kalau memang mereka bisa lolos dari katsa dengan cara ikut aliansi Amerika Lalu bagaimana dengan SU-35 kita? Berikan komentar Anda Dan untuk menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.